... ... ... ... ... ... ... Baik teman-teman semuanya Teman-teman kan sudah Pasti sudah mengikuti bersidangan Bahwa Kita tahu bahwa beberapa Saksi yang diajukan oleh para Pihak dari Pemohon 1 itu Bagi kita sih Lumayan berlegalah karena semua Saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak Bisa dibuktikan secara konkret Bahkan Selalu mereka mengatakan Ada opium-opium yang intimidasi Tapi ketika ditanya siapa orangnya Tidak ada yang tahu Jadi dari subtansi perkara ini Menurut kita Tidak terlalu serius setelah Mendengar keterangan ahli Maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon 1 yaitu dari Ades Baswedan Maupun Muhaimin ya Muhaimin Nah Satu yang ingin kami klarifikasi Bahwa seperti yang sudah kami Sampaikan sebelumnya Bahwa Persidangan ini adalah Persidangan Sengketa Sengketa dua pihak Jadi pihaknya pun ada dua Jadi sebanyak interpares Interpartes ya Interpartes Sehingga para pihak Tidak boleh memanggil Saksi-saksi di luar Daripada Apa di luar Dia tidak boleh memaksakan Pada makam khusus Untuk memakai pihak ketiga Kecuali dia membawa sendiri Buktinya untuk membukinkan Dalingnya Nah namun tadi Seperti yang saya katakan kemarin Kalau Mahkamah Konstitusi yang berkinginan Untuk membuktikan Untuk mendapat keyakinan Atas bukti yang diajukannya Itu adalah keputusan Daripada Mahkamah Konstitusi Nah tadi Mahkamah Konstitusi Telah mengambil Keputusan Untuk mengambil Beberapa orang Menteri Ya Menteri terkait Untuk kepentingannya Dia sendiri Jadi dalam pemeriksaan nanti Untuk hari Jumat Dipanggil itu Para pihak Baik pemohon Mampu termohon Tidak boleh nanya-nanya Jadi Jadi tegas tadi Hakim katakan Kami tidak mengambilkan Permohonan Pemohonan satu Memanggil Menteri Katanya Itu tegas dikatakan Kami menolak Katanya Tetapi Katanya Kami yang butuh Untuk memeriksa Para menteri tersebut Yaitu Pak Menteri Kedidikan dan Budayaan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Pak Hartarto Itu Baru Pak Risma Ibu Risma Baru DKPP Ya DKPP Tidak salah tadi ya Nah jadi Disini poinnya Jadi bukan Permohonan mereka Yang digabungkan Permohon mereka Justru ditolak Tapi Mahkamah yang berkeginan Untuk dimanggil Saksas tersebut Untuk membuktikan talinya Kami terus terang aja Fine-fine saja Cepat saya katakan Bahkan mungkin Kami lebih yakin Kalau Pak Menterinya Bersedia datang Semuanya akan Lebih jelas dan tuntas Kalau para menterinya Ini datang Kami tidak capek lagi Mencari Saksi-saksi yang lain Ya kalau saksi-saksi yang lain Pastinya hanya Sifatnya kan sepotong-sepotong Tapi kalau sudah Menteri menjelaskan Ya tuntas Jadi itu yang kami sampaikan Jadi mudahan Kalau mereka datang hari Jumat Saksi Para menteri ini Bersaksi Kami masih Akan mendapat Posisi yang lebih baik Karena Semua menteri-menteri terkait Akan menjelaskan Yang sebenarnya Yang menurut kami Tidak ada masalah Dalam kasus ini Silahkan Pak Bandung Siap-siap Kau punya tiktok Kalau gue yang ngomong Langsung menarik Persidangan hari ini Saya melihat Dia tidak tahu Nomor urut berapa Yang dia tusuk Dia hanya bilang Kayaknya di tengah Katanya Itu gak bisa Jadi yang 300 Bubur Ya dia juga Dia gak tahu Siapa yang coplos Kan untuk hukuman Harus jelas Ya bukti bahwa Punggung merindukan Bulan yang kedua Satu lagi Saksisa mengatakan Ada dua suara Bayangin Dua suara Dipersuarkan Melawan 90 juta suara Tadi setelah ditunjukkan Oleh ketua KPU Ternyata dia nyerah Akhirnya hari ini Nol Semua saksi fakta Dari 01 Tidak bisa Membuktikan Satu suara pun Yang cacat Itu Benar-benar Hari ini Aku gak bohong Makanya benar-benar Rekan kita yang dua itu Kayak Punggung merindukan bulan Yang kedua Mereka juga Saksi mereka itu Banyak ahli ujung Ahli ujung Bagaimana dia tahu Bahwa Orang yang mendapat Bansos Pasti memilih Eh sorry Bagaimana dia bisa tahu Orang yang dapat Bansos Pasti memilih 0-2 Gak ada yang tahu Buktinya Sumatera Barat Aceh Juga dapat Bansos Tapi kalah 0-2 Di luar negeri Orang berpendidikan Tidak ada Bansos Mayoritas di luar negeri Menang 0-2 Tapi paling utama Persidangan Hanya bisa Membuktikan Bahwa Bansos Membeli suara Kalau ada bukti Kalau hanya Ahli ujung Yang didatangkan Omon-omon aja Yang paling Menyebalkan lagi Dan itu sangat menyebalkan Adalah Anda tahu selama Dua bulan ini Apa Aplikasi namanya Aplikasi Si rekap Si rekap Si rekap Tidak sah Katanya Tapi tidak Jadi dibawalah Saksi ahli Saya tanya Apakah Anda Pernah melakukan Audit forensik Yang sah Agar buktinya Jadi sah Tidak pernah Hanya pola pikir dia Jadi bagaimana Aplikasi yang Begitu besar Mau dibatalkan Hanya dengan Omon-omon Seorang Yang Secara resmi Melakukan audit Forensik Ada satu lagi Saksinya dari Amerika Itu juga bukan Ahli forensik Artinya hari ini Benar-benar Kemenangan Di pihak Kosong Duang 12 kosong Jadi yang terbukir Ini Umum merindukan bulan Dan Ahli hujung Ya Mengharapkan dunia runtuh Dia tidak tahu Asmi Hotman Paris Masih banyak yang ingin Di dunia yang hidup Oke Cukup ya Cukup ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih